Nama Titik Suharto belakangan ini muncul dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada Jumat 15 Desember kemarin, dia resmi dilantik Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Ketua. Lantas, seperti apa sosok Titik dikancah politik? Diketahui Titik Suharto adalah Putri Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Suharto. Titik Suharto mengawali perjalanan karir politiknya dengan bergabung bersama dengan Partai Golkar. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 melalui Partai Berlambang Pohon Beringin. Namun, di tengah perjalanan, Titik tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar pada 2018 karena kondisi bangsa Indonesia yang memprihatinkan. Mantan istri Prabowo ini kemudian berlabuh ke Partai Berkarya yang notabene merupakan Partai Besutan Adikandungnya, yakni Hutomo Mandala Putra atau yang akrab di Sapa Tomi Suharto. Kemudian, pada pemilu 2024, Titik memutuskan keluar dari Partai Berkarya dan bergabung dengan Partai Gerindra yang merupakan Partai Besutan mantan suaminya. Bergabungnya, Titik ke Gerindra disambut baik dan diharapkan bisa menambah kekuatan Gerindra DII di kursi DPR RI. Titik juga dikenal setiap mendukung Prabowo dalam perjalanan karirnya hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.